Intro Halo, Sobat Lapa Kanjar apa kabar? Saya masih pepi ya, belum berubah ya Jadi kita sekarang berada di Medan Ini bisa dibilang special trip ya Jadi kita dapat informasi dari beberapa relasi kita mengenai UMKM-UMKM yang bakal didatangi di Medan Dan satu lagi yang paling penting Program ini adalah merupakan inisiasi dari Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Genjar Pranowo Untuk membantu para pejuang cuan khususnya UMKM-UMKM yang terkena dampak COVID-19 kemarin Dan, tadi kebetulan di seluruh dalam ada tempat untuk membeli oleh-oleh Kita sekarang tidak akan membeli oleh-oleh berupa makanan Karena kan kalau Medan kan biasanya terlihatnya seperti Bika Ambon, Terimedan, Seblak Terus ada gudeg Terus ada makin ngaca Pokoknya kita akan beli oleh-oleh Yang pasti bukan berupa makanan, tapi berupa Batik Nah, kenapa kan? Lapak Genjar, Laris Manis Halo, Bapak kabar, Mbak? Selamat siang, Bapak Selamat siang Ada yang bisa dibantu? Saya belum bantuan keuangan Bacanda, Mbak Mbak, kan masing-masing daerah di Indonesia punya khas batik ya Nah, kalau Medan, Mbak Motif batiknya seperti apa, Mbak? Kita ini kan di Deliserdang, Pak Jadi, di Deliserdang itu ada dua Melayu sama Batak Jadi, batiknya dia dikombinasi Mas kan mesti juga nih kayaknya Kalau boleh Ini kombinasi juga Melayu sama Batak Ini kombinasi juga? Iya Keren ya Mbak, saya dapat info Namanya Ibu Waridri Yang memproduksi batik kombinasi antara Melayu dengan Medan Iya, seni pandopo Yang mana contohnya, Mbak? Ini batiknya juga Oh, yang ini? Udah itu ini kain-kainnya Ada tas Ada masker juga Nah, Sobat Lapak Genjar Sekarang kita akan detingin langsung Tempat pembuatannya Batik dari Batak Melayu ini Deliserdang Deliserdang ya? Iya, Pak Mbak, terima kasih ya Oke, Pak Sama-sama Assalamualaikum Salam Kita lagi mau menuju ke tempatnya Dan kayaknya kita udah sampai deh Kan tadi kita ke pembeliannya ya Tempat penjualannya Ini yang dipakai pun Produk dari Ibu Waridri Nah, di dalam sepertinya disini workhouse-nya Eh, workshop Workshop-nya di dalam Kita lihat ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, Mas Pepi Mari Kok Ibu tahu nama saya? Oh iya Jadi gimana? Gak apa-apa Bu Gak salah kok tahu nama saya Bu Saya kan kebetulan lagi ada special trip dari Lapak Ganjar nih Bu Spesial trip ke Medan Dan kita tuh dapat info dari beberapa relasi kita tentang UMKM Bahwa disini ada yang bergerak di bidang batik Iya, ya Padik Setiap daerah punya tradisi tersendiri ya Bu Yang khas tersendiri dari batik ya Bu Iya, khas warna ya Nah, saya dengar juga nih kabarnya Bu Bahwa Ibu tuh memadukan antara Batak dengan Melayu Iya, jadi motif Batak dan Melayu Batak seperti apa ya Bu? Batak kan ada Jadi di Sumatera ini kan ada tujuh etnis Ada lima Batak Ditambah nias sama Melayu Nias? Iya, nias sama Melayu Yang saya pakai ini? Ini kayaknya motif nias Motif nias? Iya Jadi lebih cenderung dari khas warnanya pun Kan kelihatan dia orange Ke apa namanya Ke warna gelap gitu Kalau ke Melayu Kalau dari warna pun ada karakternya ya Bu? Iya, dari Melayu itu juga ada Melayu itu biasa Ciri khasnya warnanya itu hijau sama kuning Lebih identik itu ya? Iya, selalu seperti itu Terus kalau Batak itu lebih ke merah putih hitam Merah putih hitam? Iya, lebih ke merah putih hitam Itu dari warna ya Bu? Iya, dari warna Kalau dari coraknya? Coraknya, jadi masing-masing etnis itu Mempunyai corak tersendiri Misalkan seperti motif Batak ya Motif Batak itu ada simatan nyari Terus ada ipon-ipon, ada gerga gitu Terus kalau di Karo itu ada desa nawalu Terus ada sulur-sulur Terus di rumah itu biasanya juga diambil untuk dijadikan motif Batak Masing-masing etnis pun beda-beda ya? Beda-beda Jadi kalau di Melayu kan ada pucuk rebun, ada rudasula, ada bunga ketola, ada bunga raya, seperti itu Batak itu biasanya yang bermotif Melayu itu kebanyakan ada motif tepak siribnya Ibu sendiri berarti asli Medan? Saya kebetulan dari Jogja Loh? Hahaha Berarti kalau Ibu emang dari Jogja Maksudnya Ibu istilahnya mendalami lebih ke ini, kenapa jadi ke Batak Melayu? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung Betul Jadi kenapa saya tidak mengeksplor sumber daya-budaya yang ada di Sumatera ini Untuk dijadikan, untuk dikembangkan, untuk dinaikkan lokal bisnum itu ke internasional Kan gitu Tuh, sudah berapa lama Ibu mendalami tentang Batak Melayu ini? Ya, sebetulnya kalau mulai tertarik, terus dari 2015, tapi serius menekuni itu di 2017 Kan kalau biasanya ngejar praktis ya ibu ya, karena pun bagaimanapun juga pasti ngejar produksi dong ibu ya, ngejar kuota juga kan Tapi di sini saya, dari hitamnya pun malah diblok di cat Ini ngeblok iya, ngeblok latar namanya Kenapa nggak milik kain hitam sekalian Bu? Tapi nanti nggak ada motifnya Mas, kalau dari kain hitam, kan semua harus dari kain yang putih Berarti ini ngebloknya secara manual seperti ini ya? Iya, 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 manual Dan ini semuanya tulis tangan? Iya, tulis tangan seperti ini yang kita lihat, ini kan pencantingan Di dalam sana juga ada proses mendesain, jadi memang benar-benar handmade ya Mas ya Betul, 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 betul Pemilihan bahan juga Bu, ada kategori tersendiri nggak? Iya, ada Jadi gini, kalau kita sudah memilih untuk memilih batik tulis Jadi kalau kainnya di grid yang paling bawah misalkan, itu sayang kreasi kita, desain kita kan sayang Terus apa namanya, untuk dijadikan karya seni kan lebih bagus bahannya yang premium gitu ya Betul, betul, betul Bisa dipertanggungjawabkan lah gitu kan Betul, setuju, setuju Bi aprisnya itu kan tenun sama ulos ya Jadi, kenapa kita tidak… karena permintaan juga Karena kadang kalau orang memakai ulos akan ada resmi kali mungkin agak tebal gitu kan Jadi permintaan juga, ini menjawab tantangan juga sebenarnya sebenarnya jadi kenapa enggak dibuat batik tetapi motifnya motif ulos atau motif tenun seperti itu tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai apa etnis tadi ini ada ini mandailing mandailing itu ya terus ada yang didalam itu juga ada karu jadi tenun tetapi tetap ada nilai etnisnya disitu boleh saya ikut mencoba Bu boleh silahkan silahkan jangan lupa bernapas ya Mas ya saya lihat di sini sangat banyak bu karyawannya Bu ada berapa orang karyawannya sekarang eh sebenarnya yang karyawannya lima enam kan ada yang freelance ada yang tetap gitu kan tetapi di sanggar ini kan tidak membuka eh sebentar sanggar iya sanggar seni pendopo Oh iya kalau namanya sangat berarti di sini ada yang belajar juga ya Iya jadi kan ada kelas batik terus ada filtrip terus ada apa namanya belajar batik bareng-bareng teruskan kebetulan sebetulnya berawal dari keinginan suami yang pengen membantu mahasiswanya kan dulu biar bisa misalkan mau berkarya belum punya tempat belum punya peralatan bisa datang ke sanggar gitu iya jadi biar seperti yang selalu gue bilang suatu saat nanti jangan sampai kita mencari batik tapi di negeri orang karena musnah di negeri sendiri betul ya Bu ya iya kan setelah ini istilahnya pencantingan ya Bu ya ini pencantingan itu ke proses pewarnaan ya kalau ini lagi ngeblok hitam semua ya Bu ya ya kebetulan kan apa namanya detailnya sudah selesai itu kan yang bunga yang daun itu kan namanya detail Mas mendetail yang ini ya Bu selesai ya Oh ini yang ibu bilang tadi apa namanya ya tepak siri tepak siri tepak siri tepak siri iya tepak siri jadi kan ini ibu bilang tadi cenderung hijau sama kuning ya Bu ya iya cenderung hijau sama kuning tapi kadang ada yang apa namanya permintaan itu minta latarnya hitam biasanya ini latarnya kuning atau hijau kan gitu ini proses dari nol nih Bu dari kain-kain kosong nih ya pencantingan terus sampai ini berapa lama Bu biasanya ini dua setengah kalau batik tulis biasanya dua setengah lebarnya dia satu meter lima sentimeter oke ya berapa lama Bu biasanya kalau dari proses pendesainan dia dua minggu dua minggu Iya karena satu lembar ini Iya sampai beres Iya sampai udah jadi karya yang ada di dalam gitu udah jadi kain gitu Wow ya kan ini semua bermotif pasti ya Bu yang menyebabkan motif yang bisa dibilang tingkat kesulitannya paling tinggi yang mana eh Gorga nah ini yang namanya Gorga Iya Gorga jadikan tingkat apa namanya cengkoknya kan berkelok-keloknya kan rapat dia kan ini jadi kalau apa namanya pencantingannya kan juga memerlukan tingkat ketelatenan dan ketekunan yang apa yang tinggi gitu betul nah proses-proses pewarnaan ibu itu bahan dasar dari apa nih eh jadi bahan warna itu ada ada tiga ada remasol ada naptol dan ada indigosol tekniknya kalau remasol itu dicolet kalau naptol sama indigosol itu pencelupan tetapi kalau kita menginginkan di satu lembar itu mempunyai banyak karena kita memakai remasol bukannya buat obat loh sepul bukan itu remasol dari harga nih Bu saya maksudnya ini prosesnya sangat luar biasa bisa dibilang lama terus tingkat kesulitannya dan yang paling penting Bu ini mengandung nilai seni yang sangat tinggi ini iya itu yang penting ya mas iya paling penting itu iya paling penting itu iya paling penting itu bisa berapa Bu satu lembar ini tergantung kerapatan motifnya terus apa namanya ukurannya terus bahannya sama ini berapa warna yang mau diletak di satu lembar kain itu ini simpelnya Bu iya paling mahal berapa paling murah berapa iya paling mahal ada yang 2,5 ada yang 3 juta paling mahal iya paling murah paling murah itu yang cap yang cap 3,5 iya tapi bahannya sudah yang bagus ya iya 2,5 meter ya iya nggak kalau cap 2 meter dia 2 meter iya oh kita fokus ke batik tulis tetapi kita tetap menyediakan yang capnya misalkan 90% batik tulis yang 10% nya itu batik cap iya saya tetap menyediakan juga ya Bu iya iya maaf ini lagi ngapain Bu sebelah sini Bu ini proses apa fiksasi jadi proses apa? jadi setelah tadi kan ada proses pencoletan pencoletan iya itu setelah dikeringkan jadi difiksasi supaya tidak luntur warnanya jadi caranya dengan apa namanya dicelupkan dengan water glass namanya water glass iya water glass itu jadi pengunci fungsinya untuk mengunci warna supaya warnanya tidak luntur itu makin keluar warnanya Bu ya? iya jadi dia makin pekat warnanya Setelah ini dia ditiriskan, terus setelah kering, ditiriskan, kering, nanti hasilnya seperti itu, Mas. Dijemur? Iya, dijemur, hasilnya seperti ini. Ini Mas, ini yang tadi sudah dikeringkan tadi, kan? Sudah ditiris, sudah dijemur, hasilnya seperti ini. Bukan yang Mbak yang tadi disini? Ini. Iya, dia multi-talent, multi-talent Mbaknya. Ini masih kencang ya, Bu? Iya, masih ini, bisa Mas pegang. Masih kaku, kaku. Kayak kenebok kering gitu. Jadi ini nanti dicelupkan ke air mendidih ini. Itu kok didih? Air biasa aja ini, Bu? Ada campurannya water glass, Mas. Oh, water glass juga? Iya, yang sama tadi, water glass juga. Ketika dimasukkan, dia akan lorot semua itu apanya. Jadi warna putihnya. Iya, yang lilinnya tadi ya, Bu? Jadi kelowongannya nanti nampak, nanti muncul kelowongannya. Oh, yang putih-putihnya ini ya, Bu? Iya, ini kelowongannya. Kelowongannya sudah nampak. Jadi yang lilin-lilin tadi, ketika dimasukkan ke air panas, dia akan luruh, dia akan lorot. Berarti ini sudah beres ya, Bu? Iya, ini proses terakhir ya, pelorotan. Tinggal pencucian bilas aja. Setelah itu dijemur? Iya, setelah itu dijemur. Baru bisa dipajang atau dipasarkan. Oke, Bu, kan kita dari awal sampai ke sini ya, Bu ya? Kita hanya melihat proses dari mulai motif, mencantik, mencoret, pewarnaan. Sampai ke sini. Tapi saya ingin lihat hasil akhirnya, Bu. Oh, boleh ada di dalam? Iya, ada di dalam. Nah, ini tempatnya, Bu ya? Iya, iya, Mas. Ini display-nya, Mas. Di antaranya ini ada apa aja, Bu? Ini kan ada kain lembaran, ada kemeja. Oh, ini kemeja. Iya, Mas. Mas. Ini juga bisa kalau mau mencoba kemeja. Hah? Jangan, Bu, jangan, Bu. Kalau saya sekarang coba, suka nempel. Ini ada gardigan juga, gaun-gaun wanita. Ini juga, ini. Nah, seperti ini. Ini yang tadi dibilang motif batik, tapi motifnya tenun. Oh, itu. Ini kan motif tenun, iya. Kalau ini motif apa, Bu? Itu motif toba. Toba? Yang kanan? Iya, ini juga toba. Oh, dua-duanya toba. Iya, cuman ini simataniari, ini motif gerga. Jadi ini kan motifnya simataniari. Boleh diterangkan, Bu, ini? Simataniari. Ini detailnya kan di sini, simataniari. Jadi ini motif batak. Kalau ini apa namanya, ipon-ipon. Yang biasanya dihiasan di rumah-rumah adat batak. Jadi dimasukkan untuk menjadi motif di kain batik. Selain produk itu, Mas, apa kain gitu ya, Mas? Oh, iya? Ada produk tas juga. Jadi di kompet, iya. Ada tas, ada dompet. Di frame hotel ada. Di frame hotel? Terus di branding hotel ada. Terus di pusat oleh-oleh dari Serdang juga ada. Ada kain, ada sial, ada masker yang seperti mas paket tadi. Yang aku pakai tadi ya, Bu? Iya, ada produknya. Bu, pernah mengirim produk ini paling jauh kemana, Bu? Waktu itu ada, kan ada, apa namanya, kayak webinar gitu kan. Jadi di situ ada, apa namanya, bursa batik. Jadi yang membeli itu orang-orang Singapura yang tinggal di sana. Jadi mereka membelinya biasanya dari situ. Mereka mencari batik tulis, yang benar-benar handmade, yang benar-benar nusantara. Jadi dari beberapa daerah gitu. Oke, kalau seandainya nih, Sobat Lapak Ganjar nih pengen memesan sama ibu nih, bisa lewat mana, Bu? Bisa lewat BA 08 12 642 31 35. Oke. Ada juga di Instagram, waritri underscore mumpuni. Nah, ada di bawah juga tuh. Iya, ada di sini. Waritri underscore mumpuni. Mumpuni. Iya, terus ada di Facebook juga ada di situ, apa namanya, ada karya-karya di situ juga. Oke. Ibu kan menggeluti tentang perbatikan dari, sudah cukup lama ya, Bu, ya. Terus pas kemarin, pada saat pandemi, Ibu, dampaknya seperti apa, Bu? Dampaknya terasa kali, karena kan wisatawan tidak bisa pergi kemana-mana. Biasanya kan yang membeli wisatawan, apa namanya, manca maupun dalam negeri. Betul, betul. Tapi dengan adanya pandemi, jadi berkurang drastis, apanya, penjualan itu. Ya, kita berdoa semoga semuanya bangkit kembali, Ibu. Amin, amin, amin. Ya, mas, amin. Sehat. Sehat. Amin, Bu. Sehat, maafiat, amin. Ibu, setiap, ini ada tradisi kita, setiap kita mendatangi salah satu UMKM, kita pasti akan menempelkan stiker. Oh, gitu. Ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah UMKM pilihan special trip, edisi special trip, ini namanya, Bu, ya. Dan juga untuk para sobat lapak ganjar, apabila ingin memasukkan produknya di special trip, ya, Kalian cukup komen di kolom komen dan sebutkan nama produknya, jenis produknya, dan lokasi kalian berada di mana, oke? Sama untuk yang sobat ganjar yang lainnya juga, sobat lapak ganjar yang lainnya juga, kalau ingin memposting produk-produk kalian, silahkan. Dan jangan lupa untuk memension ke lapak ganjar dan ke pak ganjarnya langsung, ya. Pantengin terus ya, Instagramnya, ya. Oh, iya. Kalian posting sesuai dengan edisinya. Seperti ini, oke? Dijin ya, Bu, ya. Iya, Mas. Dili sini tadi, ya. Lapak ganjar, laris manis, string! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax